Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam semangat untuk anak-anak yang hebat Apa kabar adik-adik sekalian? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat belajar Dan terutama, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang sistem komputer Tujuan pembelajaran Menunjukkan dan menyebutkan bagian-bagian dari sistem komputer Perangkat keras dan sistem operasi Menunjukkan dan menyebutkan proses menerima input, menyimpan data, dan menghasilkan output Pendahuluan Di kelas ini, kita akan mempelajari konsep dasar sistem komputer Serta apa-apa saja komponen-komponen dari sistem komputer tersebut Sekarang, apa itu sistem komputer? Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer Yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain Untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data Sehingga dapat menghasilkan suatu informasi Yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer Yaitu terdiri dari hardware Software Dan Brandware Oke baik, sekarang kita masuk ke peta dari sistem komputer Sistem komputer memiliki turunan hardware Perangkat keras Software Perangkat lunak Brandware Pengguna atau user Hardware Hardware memiliki beberapa perangkat Yaitu perangkat input Pemrosesan Penyimpanan Dan output Sedangkan software memiliki Sekitar 4 sebenarnya Yaitu dari sistem Seperti sistem operasi Program aplikasi Bahasa pemrograman Dan utilitif software Contoh dari sistem operasi Yang biasa digunakan Yaitu DOS Windows Linux Macintos Dan ada beberapa lagi Kemudian Masuk ke program aplikasi Kalau program aplikasi Lebih banyak lagi Lebih luas lagi Contoh salah satunya Pengolah kata Yaitu seperti word Angka Seperti excel Presentasi Seperti powerpoint Atau media Presentasi yang lainnya Browser Browser untuk Ya Untuk kita Menjelajahi internet Browsing Atau segala macam Membuka website Website Multimedia Seperti Kita Mendengar musik Atau Merotal Atau Atau Menonton Film Edukasi Atau yang lainnya Sebagian macam Pemukeraman Nah Itu Kalau Pemukeraman Itu yang membuat Aplikasi ini Itu aplikasi Untuk membuat Aplikasi Yang ketiga Bahasa Banyak sekali Bahasa Bahasa Pemukeraman Kemudian Utility Software Itu Aplikasi Juga Cuman Aplikasinya Lebih Ke Sistem Contohnya Informasi Komputer Atau Antivirus Kesehatan Komputer Seperti Kesehatan Hardisk Dan lain Sebagainya Dan Terakhir Brandware Nah Brandware Pengguna Komputer Atau Brandware Biasa Disebut Dengan User Yang Terbagi Menjadi Beberapa Macam Sebagai Berikut Yaitu Operator Administrator Dan ProGamer Operator Yaitu Menjalankan Sistem Operasi Administrator Mengelola Sebuah Sistem Informasi Dan Yang Terakhir ProGamer Yaitu Pembuat Aplikasi Hardware Atau Biasa Sebut Perangkat Keras Perangkat Keras Adalah Komponen Komputer Yang Dapat Kita Lihat Secara Fisik Dapat Dipegang Atau Disentuh Bahkan Dapat Dipindahkan Perangkat Keras Komputer Terdiri Atas Perangkat Input Pemprosesan Penyimpanan Dan Output Contoh Dari Perangkat Input Mouse Keyboard Mikrofon Joystick Dan Joypad Webcam Dan Kamera CCTV Pemindai Biometrik Atau Sidik Jari Pemindai Biometrik Renita Mata Dan Berbagai Jenis Sensor Lainnya Seperti Sensor Gerak Putaran Cahaya Jarak Ultrasonic Suhu Ketinggian Permukaan Air Beban Kecepatan Atau Percepatan Medan Magnet Dan Zat Kimial Contoh Dari Perangkat Pemprosesan CPU Atau Biasa Sebut Central Processing Unit Atau Biasa Sebut Dengan Prosesor Atau Otak Komputer Kemudian RAM Random Access Memory Cuman Bersifat Sementara Sedangkan ROM Random Only Memory Yaitu Memory Cuman Memory Ini Penyimpanannya Permanen Kemudian Ada Motherboard Atau Mindboard Yaitu Terminal Dari Semua Komponen Jadi Komponen Komponen Semua Ini Masuk Slot Slot Motherboard Atau Mindboard Kemudian Ada VGA Card Atau Kartu Grafis Sound Card Atau Kartu Suara Kemudian Di Perangkat Penyimpanan Memiliki Dua Penyimpanan Yaitu Internal 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 Hard 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 Solid State Drive SSD Solid State Drive SSD M2 Dan Yang External Memiliki Flash Drive CD DVD Room Blu-ray Disk HD DVD Sedangkan Di Perangkat Output Memiliki Monitor LCD Projector Printer Speaker Wireless Bluetooth Headphone Airphone Dan Billboard LED Atau Video Tron Software Atau Perangkat Lunak Perangkat Lunak Adalah Komponen Computer Yang Dapat Kita Rasakan Tetapi Tidak Dapat Kita Sentuh Tidak Memiliki Wujud Fisik Tetapi Melainkan Berupa Program Program Yang Dijalankan Untuk Melakukan Print Atau Fungsi Tertentu Perangkat Lunak Terdiri Atas Sistem Operasi Serta Perangkat Lunak Permorgaman Utilitas Dan Aplikasi Contoh Dari Sistem Operasi Yaitu DOS Atau Character User Interface Yang kedua Ada Windows XP Windows 7 Windows X Windows 10 Dan Yang terbaru Windows 11 Kemudian Ada Unique Linux Dan Magintos Atau Biasa Disebut Dengan Mac OS Bahasa Pemrograman Bahasa Pemrograman Itu Sangatlah Banyak Sekali Contoh Salah Satunya C++ Pascal Visual Basic HTML PHP Java Dart Dan Kotlin Utilitas Atau Utility Software Terdiri Dari Winlar Untuk Compress Biasanya Itu Hardware Sentinel Untuk Mengecek Kesehatan Dari Harddisk Disk Development Sama Konglubi Yaitu System Information Tool Biasa Menggunakan DxDx Antivirus Untuk Mengatasi Virus-virus Yaitu Backup Unity Untuk Membackup Data-data Kita Jika Kita Kehapus Atau Kehilangan Partisi Disk Untuk Mempartisi Harddisk Atau Penyimpanan Kita Yaitu Network Unity Sama Itu Mengatur Internet Kita Aplikasi Atau Program Contoh Contoh Dari Aplikasi Atau Program Yaitu Dari Microsoft Office Atau WPS Office Ini Terdiri Dari Pengolah Kata Pengolah Angka Presentasi Multimedia Database Interface Dan Lainnya Kemudian Ada Simulasi Simulasi Mobil Pesawat Dan Lainnya Browser Biasa Kita Menggunakan Yaitu Mozilla Atau Google Chrome Untuk Menjelajahi Internet Yaitu Ada Gmail Atau Yahoo Untuk Mengakses Email Dan Yang Terakhir Itu Aplikasi Aplikasi Untuk Mengedit Software Software Editing Dari Photoshop Illustrator Color Draw Paint Dan Masih Banyak Lagi Dan Terakhir Brandware Atau Biasa Sebut Pengguna Atau User Pengguna Atau User Ialah Orang Yang Menggunakan Atau Mengoperasikan Komputer Brandware Sering Juga Disebut Sebagai Perangkat Intelektual Yang Memakai Dan Menjelajahi Kemampuan Hardware Ataupun Software Pengguna Komputer Biasa Disebut Dengan User Yang Terbagi Menjadi Progamer Pembuat Aplikasi Administrator Mengelola Sebuah Sistem Informasi Dan Yang Terakhir Operator Yaitu Menjalankan Sistem Operasi Untuk Informasi Latihan Anda Dapat Melihat Di Google Classroom Mungkin Sekian Pembahasan Kita Tentang Sistem Komputer Oke Adik-adik Semua Selesai Sudah Pembahasan Kita Hari Ini Semoga Adik-adik Dapat Memahami Apa Yang Bapak Jelaskan Tadi Jika Ada Yang Tidak Mengerti Silahkan Bertanya Di Dalam Group Jangan Lupa Baca Buku Atau Browser Di Internet Untuk Bisa Memahami Lebih Dalam Lagi Apa Yang Telah Kita Pelajari Hari Ini Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Tetap Jaga Kesehatan Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warhamdulillah Wabarakatuh